Hai ya silahkan Bapak ini belakang baju Hai eh terima kasih Bante Selamat malam nama budaya nama budaya perkenalkan nama saya Pat Madiana Bante eh pertama tadi saya mendengar cerita dari Bante tentang adanya maru-maru petai bantai ya mungkin ada di betawatu bantai ya tidak kedengaran apa bagaimana kurang jelas mic-nya ya tadi tentang malu-malu peta bantai ya mungkin dari petawatu bantai ya cerita-cerita tentang bantai Magdalena ini ya Hai kedengeran jelas apakah dengeran cuaca kurang pelan karena gemah ya Coba maksudnya agak jauh Oh gitu bantai-nya dijauhi iya bantai diturunin Iya memang suara sama gemah tadi Bante eh kadang-kadang orang-orang ini kan takut dengan hantu Bante ya karena mungkin sebenarnya yang buat aku tuh pikiran Bante misalnya kemarin ada ya kalau saya cerita jadinya nanti pada takut pada ke WC misalnya kan kayak ccifong misalnya kemarin waktu pertama kali kesini mendengar ada ketika kamar kecil ada orang menyanyi misalnya Bante kan padahal juga ada orang menyanyi disitu kan jadi kan sebenarnya sekarang begitu cerita begini jadi takut gitu ke kamar mandi gitu kan Bante sebenarnya mungkin mungkin sih nggak ada apa-apa barang kali Bante ya jadi kan kadang ketakutan ini dibuat sugesti oleh pikiran sendiri kemarin juga kami sempat membawa ada istri saya yang bawa Bante bawa ada anak indigo kesini untuk mengecek semua lingkungan sini ada makhluk-makhluknya dimana gitu ya dan ada yang di mobil di luar sana dan sebagainya gitu Bante nah kalau diceritain semua itu pada takut semua badang kesini jadi lebih baik saya nggak nggak cerita Bante jadi pertama bahwa sebenarnya ketakutan itu ada di dalam pikiran kita sendiri Bante nah bareng kali itu Bante terus kemudian yang eh mohon pendapat Bante tentang hal ini apakah kita kalau saya sendiri sih begitu ada cerita Oh di mobil sana di luar sana mobil di arah sana ada ini saya sih ah biasa aja lah nggak terlalu berpikir tapi mungkin ada beberapa orang yang kalau kita ceritain jadi takut begitu nah itu mohon Bante Bante mensikapi ini itu yang pertama Bante yang kedua siapalah lupa Bante tapi nanti ini pertama dulu Bante ya pertanyaan itu saya jawab dulu yang pertama nanti dilanjutkan ya karena Bapak saja lupa apalagi nanti saya gitu ya Bapak Ibu Saudara ini terima kasih diberi pertanyaan bagus ya karena memang betul kalau tidak ditanya seperti ini kasihan Bapak Ibu ya sudah ketakutan kemudian ditinggal begitu saja nah jadi ini berkat saudara Anton ini ya kan pilih topiknya gaib begitu ya jadi sekarang jadi takut semua ya Bapak Ibu Saudara tapi ini bercanda ya ya Bapak Ibu Saudara saya kasih tips tips ini bagus sekali kalau mau dipraktekkan bagaimana cara agar tidak gampang takut hantu caranya adalah tolong jangan nonton film hantu iya karena ketakutan-ketakutan kita itu salah satu sugestinya itu dari film padahal film itu Bapak Ibu memang didesain agar menakuti Bapak Ibu kan begitu kan hantunya tiba-tiba buerr begitu ya kadang sudah pintunya sudah berbunyi hmmm kita pikir hantunya mau keluar ya hantunya gak mau keluar orangnya masuk sudah masuk tiga menit baru buar begitu yang bikin terkejut itu sound system jadi dulu saya punya temen yang dia senang sekali nonton film hantu jadi dulu saya gak tahu kalau sekarang ya dulu dia senang beli DVD bajakan ya satu biji 6 ribu gak tahu di Samarinda ada tondak sekali beli satu plastik gini banyak film hantu semua lalu saya tanya kamu gak takut nonton film hantu enggak saya sampai ketiduran kata begitu ternyata dia curang Bapak Ibu dia nonton film hantunya cuma pakai subtitle suaranya dia tutup pantesan ngerinya hilang begitu ya karena yang ngeri itu ternyata salah satunya sound systemnya dan saya pikir kalau Bapak Ibu ngajak hantu nonton film hantu hantunya pun takut ya nah karena film hantu itu didesain untuk menakuti kita nah jadi kalau orang yang sangat takut hantu atau orangnya itu tidak punya sifat berani jangan nonton film hantu stop lalu kalau temen lagi cerita film cerita-cerita hantu kita menghindar gitu jangan dengerin pelan-pelan Anda akan berkurang rasa takutnya kemudian juga harus dipahami hantu itu tidak semengerikan yang di tapi tadi saya ceritakan ngeri-ngeri ya ya ini cerita yang ekstrim ya tapi seringnya yang kita denger begitu ya kalau orang ketemu hantu kadang dia juga gak sadar kalau itu hantu sampai kalau sudah lewat ngerti maksudnya ya seperti di dapur ada orang tuanya mungkin seperti papa seperti ayahnya jalan ke depan ayahnya di depan nah tadi yang di belakang siapa nah itu sangat sering ya atau ada seperti sepupunya begitu nah kadang orang ketemu makhluk halus dia juga gak tahu itu makhluk halus karena makhluk halus tidak semuanya mengerikan dan kalau bapak ibu bertemu atau ada makhluk halus yang cari perhatian ini bahasanya bante utamo jadi bante utamo menyarankan jangan menggunakan bahasa diganggu makhluk halus tapi ganti saja makhluk halus cari perhatian begitu ya kenapa dia cari perhatian ya mungkin iseng seperti anak-anak atau mungkin dia butuh pelimpahan jasa jadi bapak ibu kalau melihat atau mendengar suara yang bapak ibu sudah yakin sekali itu bukan makhluk apa sudah yakin sekali kalau itu adalah makhluk halus bapak ibu pelimpahan jasa saja caranya bagaimana pelimpahan jasa duduk merenungkan semua kebajikan yang pernah dilakukan kemudian baca etawata itu ada di parita biru zaman sekarang parita biru sudah ada di hp namanya my parita boleh di download bahkan ada audionya audionya dari bante damadiro jadi bisa cari parita etawata tapi kalau bapak ibu tidak ada parita boleh dihafal satu kalimat ini idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo ini kalimat untuk pelimpahan jasa sisanya pakai bahasa Indonesia contoh semoga semua kebajikan yang telah pernah saya lakukan baik di masa lampau maupun di masa sekarang kebajikan ini melimpah pada makhluk halus yang ada di sekitar sini atau mungkin makhluk halus yang tadi menampakkan diri semoga semoga makhluk itu mendapatkan limpahan jasa kebajikan terkondisi berbahagia terkondisi lahir di alam bahagia idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo ya bapak ibu boleh baca itu tiga kali ya satu kali juga cukup sebenarnya tapi agar lebih kuat tekatnya boleh dibaca tiga kali bantik kadang sudah ketakutan palingnya lupa misalkan begitu ya sudah bahasa Indonesia saja ya ya saya limpahkan kebajikan yang pernah saya lakukan kepada anda kalau di hotel, di luar negeri mendapat suasana-suasana yang mengerikan lalu terakhir kalau sampai bermimpi dan sebagainya baca abhaya parita singkat sekali jadi bapak ibu yang rajin hafal parita boleh dihafal abhaya parita beserta artinya ya nanti dibaca artinya ya setidaknya pernah baca artinya kalau tidak hafal artinya tidak apa-apa hafal parita palinya tapi pernah baca bahasa Indonesia nya begitu ya nah itu sangat baik kalau bapak ibu mimpi buruk atau malam ingin tidur diganggu baca itu ya ini dari pertanyaan bapak tadi yang di belakang ya bagaimana kalau muncul rasa takut ya baik bante terima kasih ini dia pertanyaan tadi menyambung bante jadi saya pernah punya pengalaman bante di mendut tahun 1993 saya di sana pada waktu itu ada barak-barak di belakang zaman dulu bukan gak serapi sekarang dan saya pernah tidur di sana sendirian karena saya nginap di mendut nah itu benar bante saya ketindihan dan saya setengah sadar setengah tidak tapi ada ada sosok makhluk yang kayak merangkak di atas saya tidur gitu bante tapi itu itu mengingatkan saya kejadian di mendut bante terus yang kedua juga saya pernah dulu waktu ini di samarinda anak saya itu Bunda Rika masih kecil bante dia suka nonton film hantu bante nah suatu saat jalan sama istri saya di belakang di satu gunung satu tempat yang konon angker tiba-tiba dari wihara kalau gak salah waktu jam 11 malam bante nah si anak ini tiba-tiba bilang mak hantu mak hantu gitu jadi kan karena anak tidak biasa lihat di film hantu tiba-tiba di jalan dia bilang hantu mungkin itu hantu beneran cuman kami lihat gak berani lihat kita langsung ngebut aja bante gitu ya terus ini ada ada umat di samarinda bante ini ada yang punya jimat ya bante kayak kayak amulet lah amulet kalau mungkin dari Thailand konon amulet ini adalah terbuat dari tulangnya apa atau jenazahnya siapa kemudian ada tanah kuburan dan sebagainya terus katanya ada semacam makhluk gumantong misalnya bante ya gumantong itu konon menurut ceritanya saya lihat di internet itu adalah sesosok misalnya bayi yang digugurkan atau bayi-bayi yang yang meninggal tidak wajar gitu kemudian diambil oleh biku yang punya tanda kutip punya kemampuan batin kemudian dimasukkan ke dalam gumantong atau mungkin boneka-boneka yang kita kenal mungkin seperti spirit doll ya sekarang ini yang banyak orang dijual belikan bante nah ini di samarinda ada yang punya pada waktu itu setahun yang lalu dia bilang sudah punya 141 item gitu nah dan dia sangat menurut saya sangat percaya hal itu sehingga ketika kita memberikan pengertian hukum karma dia tidak bisa mengerti bante tetap dia percaya begitu nah bante menurut bante bagaimana benarkah adanya makhluk-makhluk gumantong ini bante terima kasih ini seperti yang tadi saya bilang di awal ya akhirnya kita jadi cerita kisah-kisah misteri nanti pasang lilin kita gantian satu orang cerita satu cerita ya mengenai temannya atau yang orang yang tadi diceritakan yang punya banyak amulet ya sampai 141 kalau menyenangi amulet sebagai seni itu boleh ya karena memang bagus nah maksudnya amulet itu itu budha-budha kecil ya kalau sebagai seni sebagai koleksi kalau ke Thailand itu bisa cari kalau budha borobudur tidak ada tapi kalau di Thailand seperti ada budha jinarak kemudian pergi ke wiharawat bawon melihat rupangnya bagus mereka juga buat miniatur-miniaturnya nah kalau di Thailand tidak disebut jimat sebenarnya tapi bahasa Thainya prakruang ya prakruang hanya di Indonesia ya juga di Thailand beberapa orang menyakini ada yang ada isinya nah itu yang dimaksud menjadi jimat nah kalau ada orang yang senang mengoleksi itu sebagai jimat itu juga adalah hak pribadi masing-masingnya saya tidak komentar mengenai hal itu nah tetapi kalau saran saya secara budis alangkah baiknya seseorang itu mengoleksi prakruang berbagai bentuk hanya sebagai koleksi senang terhadap seni agama budha atau seni-seni di Thailand seperti ada orang yang koleksi kris sebagai seni ada orang mengoleksi kris sebagai pusaka nah kenapa kenapa disarankan seseorang mengoleksi prakruang itu dan dianggap sebagai jimat seperti yang dikatakan bapak tadi masalahnya kalau seseorang sudah percaya bahwa kebahagiaan itu muncul dari jimat nanti dia jadi sulit memahami hukum karma padahal agama budha itu yang paling awal adalah pandangan benar betul ya jalan mulia berunsur delapan nomor satunya adalah pandangan benar apa pandangan benar itu pandangan benar itu fondasinya dua memahami kamawipaka atau hukum karma dan empat kebenaran mulia jadi kalau dikatakan punya pandangan benar fondasinya adalah hukum karma dan empat kebenaran mulia nah kalau seseorang jadi teragu akan hukum karma karena karena sudah terlalu percaya jimat contoh dia sudah tidak percaya kalau dia bisa jadi sukses itu karena berdana dan bekerja dia percaya dia bisa sukses kalau dia punya jimat A punya jimat B misalkan begitu atau dia sudah tidak percaya kalau dia bisa naik pangkat itu karena dia kerjanya baik etikanya baik orangnya baik tapi dia percaya dia bisa naik pangkat kalau dia punya jimat A jimat B jimat C nah itu menjadi keliru nah kalau hukum karma kalau seseorang sudah tidak yakin dengan hukum karma atau keliru memahami hukum karma maka seluruh dhamma dhamma lainnya itu runtuh coba renungkan kita sama-sama renungkan ada satu orang tidak percaya hukum karma bisa diceritakan dhamma yang lain gak bisa saya buktikan kamu rawat silah supaya hidupmu bahagia ngapain karena dia tidak percaya hukum karma betul ya mau dia percaya neraka dan surga gak mau mau dia percaya kelahiran kembali belum tentu jadi orang kalau tidak punya pemahaman hukum karma yang benar dhamma dhamma yang lain runtuh semua nah itu bahayanya kalau seseorang senang mengoleksi jimat dan menjadi keliru tapi saya ulangi ya orang yang senang mengoleksi prakrang atau seni-seni dari Thailand silahkan sebagai seni ya tapi kalau dia juga mengoleksi sebagai jimat itu hak pribadi ya kira-kira seperti itu ya pak ya anumodana ada lagi pertanyaan lain ya silahkan disini ibu-ibu jarang bertanya atau tangannya kalah cepat nanti setelah ini tangannya stand by ya begitu habis angkat tangannya gitu terima kasih Bante saya boleh bertanya di luar dari apa yang Bante sampaikan mengenai hantu ini boleh-boleh silahkan boleh semuanya pun boleh ya jadi begini Bante ini tentang penasaran kita lah ataupun penasaran saya sendiri ya tanggal 18 April yang lalu SPD diisi oleh Samanera Damasirisam oke ada penyampaian yang benar-benar mengusik sekali Bante ya karena kebetulan ada pertanyaan lewat online menanyakan kepada Bante kenapa belum menjadi seorang Biku padahal sudah menjadi seorang Samanera selama 20 tahun ya nah oleh Samanera dijawab lah bahwa dia sudah sering ditanya hal yang demikian dan juga sudah menjawab juga dan juga sudah dia tulis di Facebook di Facebooknya dia ya memang benar ada postingan dia tanggal 26 November 2021 yang lalu hingga satu hari ini masih ada yang merespon Bante walaupun sudah ber 23 minggu yang lalu lah tapi masih ada respon yang komen yang diberikan kepada postingannya dia nah disana pertanyaan dari yang teman melewat online nanya kenapa tidak menjadi seorang Biku aja dijawabnya bukan dia yang tidak mau tetapi STI yang tidak menyetujuin sebenarnya waktu itu boleh juga kita bertanya gitu loh minta kenapa gitu loh jadi pertanyaan itu sebenarnya sangat mengganggu sekali gitu loh pernyataannya dia karena sejujurnya kan Biku kan sangat kurang sekali kenapa STI tidak menyetujuin dia untuk menjadi seorang Biku padahal sudah 20 tahun dia mengabdikan hidupnya untuk Dama nah saya ngulik postingannya dia tanggal 26 November Bante di sana benar-benar dia tulis sangat panjang sekali kalau saya boleh mengatakan itu mendiskreditkan STI dan anggota sangha ya ketika tulisan itu muncul komentar banyak muncul Bante jadi sudah tidak nyaman lah bagi kami yang betul-betul meyakini bahwa selama ini ya STI maupun anggota sangha para Biku itu baik-baik aja semuanya dalam postingan dia dia juga menulis bagaimana ada seorang Biku yang tidak suka dengan dia malah dia mendekankan bahwa kata membenci dia apakah ada hal demikian sampai seorang Biku mempunyai sifat kebencian itu kepada samanera ya jadi itu betul-betul semua dia sampaikan ke dalam tulisan itu ya menurut saya itu sangat mendiskreditkan tetapi bagi saya itu baru sepihak dari dia yang menyampaikan postingan tersebut hal yang sesungguhnya apa kita tidak tahu ya mungkin ada di antara teman-teman saya disini sudah ada yang tahu tetapi tidak menyampaikan atau menjelaskan ataupun juga banyak yang tidak tahu Bante nah apakah Bante berkenan untuk menjelaskan supaya kami-kami ini juga tidak mempunyai persepsi yang salah tentang STI tentang anggota sangha yang menurut kami adalah orang-orang yang punya yang masih punya rasa kasih lah daripada benci jadi kalau memang Bante juga mengulik saya yakin pasti para anggota sangha juga mengulik postingan tersebut ya nah mungkin kami bisa diberikan sedikit gambaran ada apa sebenarnya hal ini Bante 20 tahun dibandingkan dengan dia membandingkan ada yang sama Nera yang sudah menjadi Biku hanya dalam waktu singkat kenapa saya tidak dia meng-compare ke sana ya kami pun juga pasti berpikir sama juga gitu loh lah komentar bermunculan semuanya ada yang ya ada yang negatif dan positif lah sampai menyeramper ke masalah materi di STI ya di STI kebetulan juga tanggal 19 April Bante Jaya Medo juga berceramah juga tentang bisnis tentang usaha tentang money laundering apapun juga dan menyerempet juga tentang STI ada juga orang-orang STI yang terlibat dalam masalah uang ya ini Bante mohon penjelasan aja Bante karena hal ini sungguh-sungguh mengganggu sekali bagi kami terima kasih Bante ya dari cerita hantu kecerita uang ya ya kadang uang itu bisa jadi hantu berarti ya ya mengenai sama Nera Dhamasiri saya hanya pernah baca berita yang di-share di Buddha Jin sisanya semua saya tidak pernah baca ya kalau kenapa demikian pertama saya sendiri tidak ada Facebook jadi kalau cari Facebook Bikwa Bijato tidak ada saya tidak ada Instagram ya ya maklum saya agak kuno gitu ya ya karena itu bagi saya kurang kalau saya pribadi habisin waktu ya kalau saya pribadi tapi tentu ada orang yang bijaksana dia bisa menggunakan itu sebagai media mengajar Dhamma ya untuk saya saya lebih senang begini offline makanya artikel atau buku saya juga jarang membuat nah oleh karena itu informasi mengenai ini saya termasuk yang sangat sedikit mengetahui apalagi saya baru pulang dari Thailand ya tapi juga bukan berarti saya tidak tahu semuanya hanya mengetahui sesuatu itu ada kriterianya sesuatu sesuatu walaupun benar tetapi tidak bermanfaat tidak diceritakan ini di dalam suta ya sesuatu walaupun benar membawa manfaat boleh diceritakan sesuatu kalau tidak benar dan tidak membawa manfaat tidak boleh diceritakan dan sesuatu kalau tidak benar walaupun bermanfaat tidak diceritakan jadi dalam suta Sam Buddha mengajarkan tiga hal tidak perlu diceritakan benar tidak bermanfaat tidak diceritakan tidak benar bermanfaat tidak benar tidak bermanfaat tidak diceritakan yang boleh diceritakan hanya yang sudah benar bermanfaat pula nah hari ini saya akan menceritakan yang sudah benar dan bermanfaat pula ya nah selama saya menjadi Biku tentu ya setiap Biku itu punya sifat karakter yang berbeda jangan hanya Biku Bapak Ibu di masyarakat seribu orang seribu karakter betul ya ya oleh karena itu ya Biku juga banyak macam merupa kalau Bapak Ibu ketemu Biku mungkin merasa Bikunya tidak baik atau kurang baik saran saya hindari kenapa demikian Bante berarti ada Biku yang jahat ada bagaimana Biku yang jahat Bante Dewa data jahat tidak jahat mau membunuh sang Buddha tidak hanya mau membunuh Bante Dewa data ini dulu mau menjebak sang Buddha bagaimana jebaknya pernah di forum Bante Dewa data ini tiba-tiba minta ke sang Buddha sang Buddha kenapa para Biku tidak vegetarian saja kalau masih makan daging seperti ini berarti sang Buddha latihannya tidak tinggi itu di depan forum sang Buddha hanya menjawab ya tidak perlu vegetarian sebegitu saja tapi di belakang itu sang Buddha punya pemikiran kalau Biku vegetarian agama Buddha tidak bisa berkembang sampai jauh karena para Biku tidak bisa mengembara para Biku mengembarakan modal bowl saja patah umat memberi apa makan apa dan di zaman dulu di India orang bukan bawa makanan satu piring tapi kadang kita pindah patah di depan rumah di rumah itu orangnya masak apa dia kasih satu sendok dua sendok itu pindah patah di zaman dulu tidak memberatkan perumah tangga jadi saya pindah patah di depan rumah Bapak Ibu Bante tunggu begitu ya Bapak Ibu pasar itu masak daun ubi saya dapat daun ubi satu sendok begitu jalan lagi agak jauh Bante tunggu dapat ubi goreng begitu ya kalau saya vegetarian misalkan sendok ke sembilan dapatnya daging satu boli itu tidak bisa dimakan betul para Biku tidak bisa mengembara agama Buddha tidak bisa sampai ke Tibet ke Tiongkok ke Taiwan ke Jepang ke Sri Lanka seke Asia Tenggara tetapi Sam Buddha juga tidak mau para Biku punya karma buruk jadi bagaimana makanan itu walaupun daging harus melewati tiga syarat ya tidak saya jelaskan hari ini nanti panjang tidak boleh mendengar makhluk itu dibunuh untuk yang makan tidak boleh mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita tidak boleh curiga makhluk itu dibunuh untuk kita nah daging dengan tiga jenis syarat ini kalau memenuhi tiga syarat ini daging itu tidak ada karma buruknya karena yang kita makan itu hanya makhluk mati hanya mayat ibaratnya memang hewan yang sudah mati nah jadi di zaman Sang Buddha pun walaupun Buddha maha bijaksana ada loh kerikil-kerikil yang terjadi ada oknum-oknum tidak hanya Dewa Data ada juga Cak Bagia Bikku 6 Bikku yang bandel siapa yang pernah belajar Winaya denger Cak Bagia Bikku Atasilani mungkin pernah ya Atasilani tidak belajar Winaya kan atasilah 8 tidak salah Atasilani yang salah yang nanya ini ada Cak Bagia Bikku 6 Bikku yang bandel saking bandelnya ini bandelnya seperti ini satu hari ada seorang bante yang tua bante juba bante sudah rusak mau tidak saya mintakan ke pendana ada loh umat yang pawarana ke saya pawarana itu mengundang Bikku kalau umat pawarana Bikkunya boleh minta barang yang perlu Bikku yang tua ini berpikir ya sudah koyak-koyak jubanya sudah dijahit-jahit sana sini sudah tua ya boleh kata bante yang tua ini nah salah satu dari Cak Bagia Bikku Cak Bagia Bikku itu 6 Bikku bandel ya dia lantas berpikir begini ah kesempatan emas dia pergi ke pendana dayakah umat bu itu bante sepuh perlu jubah perlu dua ini pinter dia perlu dua terus dikasih berapa kasih satu satu lagi bagaimana dia jual karena kain di zaman itu mahal luar biasa bukan kain di zaman ini itu 2600 tahun yang lalu ya jadi kalau ada Bikku-Bikku yang agak bandel begitu ya itu sudah terjadi bahkan sejak Sang Buddha masih ada ya bahkan Dewa Data berjuang untuk menjatuhkan nama baik Sang Buddha karena dia ingin naik sebagai kepala Sangga nah jadi mengenai kerikil-kerikil ini sudah terjadi sejak zaman Sang Buddha kalau saran saya ya ya mudah-mudahan hal seperti itu jangan dijadikan beban pikiran kalau saya sendiri saya anggota STI ya saya sendiri anggota STI tapi saya bergabung ke STI itu karena cita-cita STI jadi kalau kita baca di anggaran dasar STI STI itu tujuan STI adalah saya tidak bisa hafal kalimat pastinya ya tapi adalah mendukung para Bikku untuk mempraktekkan dhamma winaya dalam pencapaian nibbana itu yang saya ambil nah jadi kalau ada masalah A masalah B masalah C nanti boleh tanya atas silani kalau kenal saya saya Bikku yang selalu tidak ikut serius ya kenapa karena saya tidak mau stres contoh di yayasan sekarang yayasan terkena masalah pajak ah saya tidak ikut lalu kalau di wihara kadang wihara karakasabahnya itu berantem atau dayaka berantem Bante disini begini begini saya dengar saja ya semoga nanti cepat selesai saya masuk kuti saya tidak ikut ya saya tidak ikut saya baca koran aja tidak jadi Bapak Ibu Bante sekarang sudah saya tidak tahu saya tidak baca koran ya jadi saya pikir ya mengenai ini yang tahu hanya tadi diingat ya tidak bisa semua saya ceritakan yang saya ceritakan yang bermanfaat saja saya pikir yang benar-benar tahu hal ini adalah yang bersangkutan ya adalah yang bersangkutan bagaimana benar-benar terjadi dan yang lainnya yang bersangkutan tapi ini informasi dari saya selama saya latihan gabung di STI saya pribadi tidak pernah dapat hambatan saya pribadi selama mengikuti apa yang sudah ada mengikuti apa yang sudah ada bagaimana mengikuti Dhamma Winaya program STI itu kalau jadi Samanera ikut LPS satu tahun diikuti ya kemudian setelah ini harus ikut meditasi tiga bulan diikuti sejauh ini saya sendiri tidak pernah ada problem jadi bagaimana beliaunya bisa mendapatkan problem-problem itu beliaulah yang tahu selengkap-lengkapnya ya dan saya juga tidak bisa jawab pak buasi malakamah ya Samanera Damashiri itu saya pernah ketemu tapi tidak pernah diskusi dekat ya tapi yang saya dengar beliau itu Samanera yang sangat baik hati ya ya jadi begitulah ceritanya ya nanti bapak pulang gak bisa tidur ini bantiabi jatuh belum jawab saya ini ya begitulah adanya ya saran saya cukup tahu saja jangan terlalu diikuti nanti bapak ikut stress nah STI itu ini saya cerita STI sedikit ya STI itu 50 atau 45 tahun yang lalu itu baru berdiri betul ya ya sekitar 45 tahun yang lalu bahkan bantepanya cerita di zaman itu hampir tidak ada wihara terawada jadi bantepanya beliau mengajar dama itu numpang di klenteng tidak ada umat ngerti pindah patah jadi makannya bagaimana metik metik di altar kan di klenteng orang sembahyang sang buddha ada apel ada pir nah pagi-pagi itu minta ke karyawan wihara itu buahnya ada yang punya enggak oh enggak bantep silahkan ambil silahkan ambil berarti tidak mencuri ya ya diambilkan kemudian beliaunya makan apa yang diberikan kepada para dewa jadi dewa berdana ke beliau begitu ya tapi dari perjuangan yang berat itu pelan-pelan muncul umat-umat jadi ngerti dama kemudian umat-umat semua bahu-membahu bangun wihara satu wihara dua wihara tiga wihara hari ini totalnya hampir wihara pembinaan kalau di website itu empat ratusan wihara tapi sebenarnya kalau dihitung itu lima ratus wihara lebih kurang wihara pembinaan bikunya hanya seratus tujuh jadi sesungguhnya kalau kita renungkan kerja keras para sesepuh ya mengajarkan dama kepada umat Buddha hingga hari ini wihara bisa lima ratus itu sangat luar biasa sangat luar biasa nah jadi tentu juga tidak mudah tidak mudah loh mengatur organisasi satu Indonesia serius tidak mudah saya sendiri itu sering diminta Bikwa Bijato membantu ya di organisasi tapi saya tahu itu aduh sangat sulit coba ini biar ikut stress masalah tanah saja sudah bingung umat yang dana tanah itu se-Indonesia betul jadi untuk legalitasnya notarisnya kemudian arsipnya itu stress itu kerjaan gitu ya belum lagi operasional aduh rumit sekali nah jadi memang di organisasi itu tidak semudah kelihatannya oleh karena itu sejauh yang saya lihat karena saya ada di dalam ya bagi saya STI sudah bekerja luar biasa baik dalam waktu 45 tahun dama bisa berkembang sedemikian luar biasa Bikku jumlahnya bisa 100 lebih ya nah kalau masih ada hal-hal yang mungkin kurang pas bagi beberapa individu ya ya harap dimaklumi begitu ya karena memang ini organisasi yang besar sekali bayangkan wihara di Samarinda begitu jauh dari pusat ada Bikku pembinaan begitu ya jadi ya mudah-mudahan masalah Samarinda Radama Siri nanti bisa happy ending itu saja doa saya ya harapan baik saya ya begitu ya ya Anumodana untuk pertanyaannya ada lagi yang ibu-ibu ingin bertanya satu orang kalau mau terakhir ya silahkan Bu ya walaupun sudah lewat waktu diberi kesempatan tes-tes namo budaya Bante kembali lagi ke makhluk yang halus atau makhluk peta Bante ini terjadi betulan terhadap saya saya ngajar di SMK Negeri 1 Bante di Samarinda suatu ketika saya itu setelah ngajarkan keluar dari ruangan melihat ada teman guru saya teman saya guru juga mau naik tangga di tangga sekolahan kemudian saya jalan lagi yang saya lihat itu teman saya itu tadi ada lagi keluar dari ruangan guru Bante jadi saya lihat satu orang menjadi dua gitu kemudian saya kaget loh yang saya lihat itu tadi siapa gitu akhirnya saya tanya ibu tadi di sana enggak gitu nah ini kejadian ini sering Bante bahkan beberapa hari kemudian ada lagi teman saya lihat guru juga yang menyerupai teman lagi katanya sedang di ATM mau ngambil uang padahal teman saya ini tadi katanya masih di rumah gitu loh jadi sempat beberapa hari sebelum liburan ini liburan apa lebaran ini kita bahas asal gitu gitu akhirnya saya menjadi ketakutan jika suatu saat saya ini menjadi orang seperti tadi lagi seperti itu tadi menjadi dua bagaimana gitu ketakutan seperti itu Bante nah pertanyaan saya Bante yang menyerupai tadi itu makhluk apa ya Bante kok bisa menyerupai manusia gitu terima kasih Bante ya saya pikir itu makhluk peta yang cari perhatian tadi ya ya kadang iseng saja kadang bisa iseng saja atau kadang dia cari perhatian untuk minta dibantu ya tapi kadang juga bisa iseng saja saya pikir enggak perlu terlalu dikhawatirkan itu kalaupun ibu ketemu pengalaman seperti itu kayak enggak ada aja gitu jadi kayak merasa enggak ada apa-apa gitu santai saja gitu nah nanti kalau kita semakin menunjukkan ketakutan bisa semakin diganggu jadi tenang saja santai saja kalau ibu mau pelimpahan jasa boleh kadang pelimpahan jasanya mau ketika di wihara juga boleh jadi ketika di wihara kita boleh pelimpahan jasa ke dia loh bisa sampai enggak Bante bisa kenapa bisa sampai karena makluk halus itu makluk batinia makluk batinia itu bisa merasakan batin kita saya kasih contoh manusia sendiri adalah makluk batinia tetapi batin kita jarang kita pakai jarang kita asah karena kita lebih banyak pakai fisik saya kasih contoh kadang ada keluarga kita misalkan anak ini kisah nyata papa saya dulu pernah ke Tapanuli Selatan saya di Medan Tapanuli Selatan itu jauh sekali nah jadi beliau itu memperbaiki mesin besar ya papa saya orang teknik dan saya di rumah saya masih kecil tiba-tiba tiba-tiba saya demam dan itu demam yang tinggi sekali sampai ngigau bayangkan orang tua saya itu gak ada pager gak ada hp karena itu saya masih kecil nah zaman itu orang tua saya juga gak punya pager temannya ada pager dia gak ada pager nah juga dia tidak ada hp tapi rumah kami itu ada ini ada telepon rumah tiba-tiba papa saya itu nelpon dan dia nelponnya itu di Tapanulis Selatan itu di wartel warung telepon jadi dia cari ke desa cari wartel begitu dia nelpon mama saya angkat dia hanya nanya ada apa sama anak saya dengan saya ini karena dia ternyata sudah gelisah satu dua hari gelisah luar biasa baru mama saya bilang dia demam tapi karena sangkin gelisahnya papa saya dia yakin kalau ini demamnya ini bukan demam biasa dari Tapanulis Selatan dia langsung pulang ke Medan dan ternyata begitu saya dibawa ke dokter dokternya marah karena temperatur saya terlalu tinggi dan anak-anak itu kalau demamnya terlalu tinggi itu bisa step atau bisa jadi bodoh nah jadi untung dulu papa saya pulang kalau enggak sekarang saya bodoh-bodoh gitu ya nanti ditanya apa maksudnya tadi bu nah gitu terus saya gak diundang lagi kemari ya lama bantinya ceramanya lelet begitu ya jadi bagaimana saya di Medan papa saya di hutan di Tapanulis Selatan dia bisa merasakan anaknya itu sakit itu karena manusia pun maklum batiniah kalau kita cerita batin jarak itu sudah tidak masalah tapi dari batin ke batin saya yakin yang hadir di sini ada yang pernah punya pengalaman mirip-mirip seperti itu nah jadi kalau ibu punya pengalaman seperti itu di sekolah barangkali di tempat lain ya tenang saja boleh baca parita di dalam hati baca namo tasa bagawato arahato sama sambut dasa dalam hati kalau gak ada orang ibu agak takut baca ucapkan keluar suara kadang makhluk itu begitu tahu kalau ibu itu umat buddha dia gak mau ganggu ya karena dia tahu umat buddha itu yang punya sila punya moral itu dilindungi para dewa jadi kadang mereka gak mau ganggu namo tasa bagawato arahato sama sambut dasa begitu nah tapi ketika ada di wihara ibu mau pelimpan jasa ke makhluk itu silahkan itu caranya ya ya itu pengalaman yang wajar saya pikir habis ya besok kita satu pelajaran lagi ini sudah malam ya ya kita tutup saja ya anumodana untuk semuanya ya selamat menikmati selamat menikmati